Inilah sawung bakri kini, sudah begitu kokoh, atasnya juga sudah begitu indah. Di sini ada Bapak Kepala Desa kita, Desa Lingkawangi, Bapak Alam Sungkawa, yang sedang menikmati ya Pak Alam ya. Kita lihat bangunannya sudah direhab, dan insya Allah tempat ini sekarang akan saya jadikan tempat untuk wawancara dengan Kepala Desa Lingkawangi, Bapak Alam Sungkawa, dan tempat syuting saya mengenai kuliah ringkas yang ke-11 tentang harapan dari rangkaian ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah 183-188. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ilham Maulani di Ilham Maulani Channel. Hari ini saya berserta Bapak Kepala Desa Lingkawangi, Bapak Alam Sungkawa, berada di sawung bakri. Yang Alhamdulillah sawung beraki ini sejak berapa bulan yang lalu ya Pak Alam, direhab seperti ini? Ini rehab yang depan 3 bulan. 3 bulanan ya, 3 bulan yang lalu, direhab oleh Bapak Ani ya. Pak Haji Ani, terima kasih ini. Bapak. Membangunan Desa Lingkawangi. Nah, itu ya Pak Haji Ani, Bapak Pengangunan Desa Lingkawangi dengan Pak Alam tentunya. Dukungan desa juga. Membangun terus, Pak Alam. Membangun ya. Pak Haji Ani, dari kalian ya. Ya, Pak Haji Ani, terima kasih. Kami ucapkan atas rehabnya ini yang luar biasa enak ya. Nanti akan kita pilih juga dari sana bagaimana ini sawung bakri yang sekarang semakin kokoh ya. Semakin kokoh, kuat, enak, nyaman juga. Kulkas atau kuliah ringkas yang ke-11 di bulan Ramadan ini tentang harapan dari rangkaian ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Ayat 183 sampai 188. Di rangkaian ayat itu, Bapak dan Ibu nanti akan kita lihat apa saja harapan yang dimunculkan ataupun efek yang harus dimunculkan oleh kita sebagai orang yang beriman ketika dan setelah melaksanakan sawung Ramadan. Ayat tersebut, mari kita simak bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhaladzina amanu, kutib alaikum usyiamu, kaman kutib ala aladzina min kublikum, la'alakum tattaqun. Ayyaman ma'adudac, raman kanan min kum maridun uh na'u ala shabarin, feridatun min ayyamin aukhar. وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ وَطَعَامُ مِسْكِينَ فَمَادَةً وَأَخَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ وَدَلِّ النَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْقُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَسُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيدٌ أَوْ عَلَى شَبَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَبِّلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّلُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْبُرُونَ وَإِذَا شَالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قُرِيبُ وَجِيبُ دَعْوَ تَدَّى إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤَمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرَسُلُونَ اُهِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامٍ وَبَسُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْبُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعْفَاءَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبَيَّدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسُوَدِ مِنَ الْبَجَرُ ثُمَّ أَتِمُّ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلُ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدَ تِلْكَ هُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاثِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعَلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Harapan yang pertama dengan adanya sahum ini adalah surat Al-Baqarah ayat 183 Ujungnya ada لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Jadi harapannya لَعَلَّكُمْ Jadi harapan kita menjadi orang-orang yang bertakwa Kemarin telah saya bahas takwa itu ada empat mananya yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya takwa itu adalah kita ingat pada Allah tidak melupakan Allah dan yang ketiga yang keempat kita bersyukur tidak kukur itu takwa Kemudian harapan yang kedua dengan adanya sahum ini di ayat tersebut yaitu di ayat yang ke 185 Di sana ada ujung ayatnya yaitu لَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَسْكُرُونَ Harapan kita orang yang sahum adalah menjadi orang yang bersyukur bersyukur adalah orang-orang-orang yang Al-Gibniano Alani matilah orang yang mengakui nimat Allah bersyukur bisa dengan hati bisa dengan lisan bisa dengan perbuatan juga telah saya bahas di Kulkas Kursas atau Kuliah Ringkas sebelumnya Harapan yang ketiga adalah di ayat 186 yaitu لَعَلَّهُمْ يَرْسُدُونَ Harapan kita yaitu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk ataupun menjadi orang-orang yang memperoleh petunjuk kebenaran Jadi kita berdoa kita melaksanakan ajaran Allah sahum dan ibadah-ibadah lainnya diharapkan kita menjadi orang yang mendapat petunjuk kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batih mana yang baik, mana yang buruk mana yang benar dan mana yang salah Jadi dalam diri kita ini Allah memberikan petunjuk kepada kita harapannya bagaimana untuk melaju ke depan sesuai dengan reajaran Islam juga bagaimana sikap kita menjadi seorang mu'min yang betul-betul sesuai dengan apa yang digariskan atau apa yang dinormalkan oleh ajaran agama Kemudian diulang lagi di ayat 187 di ujung ayat 187 yaitu La'allahum yattakun di sana Jadi harapannya di ini ada peningkat ataupun ada penekanan yaitu menjadi harapan menjadi orang yang bertakwa kembali ini artinya bahwa betul-betul ini takwa ini menjadi sebuah ikon menjadi sebuah harapan yang sangat sering dalam Al-Quran disebutkan begitu termasuk orang yang hutbah Jumat atau khatib Jumat juga harus ada wasiat takwa berarti sangat penting strategis dan betapa urgennya ini aspek takwa dalam kehidupan manusia itu demikian semoga bermanfaat mencerahkan dan mengimpirasi saya Ilham Molani dari Rawa, Bancong, Bolodok, Desa Linggawangi di Saung Bakri Saung Fenomena Saung yang sangat menyenangkan dan obat pelipur lara ketika kita lelah di Saung inilah dulu saya waktu kecil menjadi tempat istirahat ketika saya dari Rawa ke Cilengah bahkan dulu jalan kaki dari Rawa ke Singaparna dengan kawan-kawan lumayan jauh 6 kg istirahatnya di sini dan pulangnya juga di sini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Saung Bakri dengan view di sekitarnya sawah dan di sana view dinding ari Gunung Galunggung kondisi saung yang begitu indah nyaman enak untuk istirahat kokoh dibangun kembali atau direhab oleh Bapak Haji Ani dari Kampung Kalian terima kasih Pak Haji Ani